kalau sama HR-V baru, secara akselerasi kencangan SX4 S-Cross lho karena HR-V baru pelan banget halo guys, selamat datang kembali di CVT Car Videos dan Talk Show balik lagi sama gue, Reza Refer kalau kita ingat soal Suzuki SX4 sebagai pionir compact crossover pertama di Indonesia memang nama SX4 dulu sangat booming ya bahkan hampir seluruh anak muda atau keluarga muda hampir seluruh keluarga muda dan anak muda di Indonesia pasti pernah punya atau ingin memiliki Suzuki SX4 pada waktu itu namanya sangat booming dia sampai bahkan awalnya tidak ada niatan untuk di CKD kan dan begitu di facelift langsung di CKD kan ya dan fitur tambahannya makin banyak tapi sayang memang waktu itu Suzuki tidak cepat langsung memberikan gerasi terbarunya padahal di Eropa sudah ada yang dengan tidak lagi nama Cross X-Over tapi jadi namanya S-Cross jadi waktu di 2013 dia sempat mati atau sempat discontinued ketika pertama kali diluncurkan di 2006 2013 discontinued dan baru muncul lagi di tahun 2016 dimana di tahun 2016 S-Cross itu dimasukkan jalurnya dari India memang sedikit beda dengan yang Eropa tapi secara spek memang sudah disesuaikan begitu masuk memang sebenarnya mobil ini tergolong overkill untuk speknya pada waktu itu sebut saja waktu itu memang dia sudah punya cruise control dimana waktu itu crossover tidak semuanya punya cruise control punya pedal shift dengan transmisi 6 percepatan terus juga mesinnya dia, walaupun mesinnya agak berumur ya M15A tapi waktu itu mesinnya cukup powerful dia tenaganya bisa di 109 PS dan torchnya di 138 Nm dan dialirkan ke roda depan melalui 2 pilihan transmisi 6 percepatan manual dan 6 percepatan otomatis dia masih tetap fun, tetap menjaga feel dari SS4-nya yang dari dulu yang tetap fun walaupun dia sebuah crossover tapi dia tetap praktikal kapasitas bagasinya 430 liter pada saat itu lebih bagus ya dibandingkan dengan rivalnya tapi memang ada beberapa kekurangan seperti ya tampangnya yang kok kurang ya agak kurang menarik baik di depan maupun di belakang gitu pula juga di sampingnya, jadi kayak bukan crossover seperti kayak wagon pakai ala-ala cladding crossover namun sampai akhirnya di 2017, akhir 18 awal diberikan facelift dan baru facelift-nya itu mulai agak menarik sih walaupun agak banyak yang bilang mirip sama brand premium asal Jerman tapi itu udah cukup baik dia lampunya sudah lebih bagus sudah auto headlamp, auto wiper itu overkill banget gak sih spionnya elektrochromatik, sunfizer-nya ada kaca dan juga ada lampunya jadi kayak feel-nya mobil premium banget cross control dan full leather full leather semua dari depan hingga belakang pengaturan steel juga sudah tilt dan teleskopik waktu itu ya value for money banget makanya memang sangat bersaing sekali waktu itu dengan Honda HR-V yang mana Honda HR-V saja ya memang masih tetap paling laris tapi keduanya itu selalu Suzuki SS4 S-Cross karena memang sangat menarik banget desainnya waktu itu juga begitu di facelift-kan semakin bagus tapi ada rumornya di tahun 2023 Suzuki SS4 akan segera digantikan oleh Grand Vitara dari yang sudah meluncur duluan di India ya entah namanya masuk sini jadi Vitara kah atau tetap Grand Vitara kita gak tahu tapi rumornya akan digantikan padahal di Eropa sana Suzuki SS4 S-Cross itu masih lanjut dengan tampang yang jauh lebih menarik lagi dan dia sudah dilengkapi dengan Suzuki Safety Support yang mana sudah lengkap dengan ya Adaptive Cruise Control dan segala macam fitur safety yang sangat lengkap radar semuanya sudah ada kamera 360 fitur safety yang lebih lengkap tapi sayang untuk Indonesia sepertinya akan mengikuti pasar India yang mendapatkan Grand Vitara bukan ke mobil yang jelek sih tapi seharusnya tetap bisa berdampingan antara SS4 S-Cross dan juga Grand Vitara nya nah sekarang kami bikin video ini di bulan September-Oktober kami pengen tahu apakah Suzuki SS4 S-Cross itu masih dijual di Indonesia bagaimana kah nasib dari Suzuki SS4 S-Cross yang sejatinya mobil ini tuh sebenarnya mobil yang enak loh oke sampai berlama-lama ini dia CVT Talk Show nasib dari Suzuki SS4 S-Cross di Indonesia terima kasih telah menonton! oke sekarang kami sudah berada di Suzuki SBT Harapan Indah dan mau nanya nih sama salah satu sales disini bagaimana sih nasib dari Suzuki SS4 S-Cross siapa tahu in case kalian lagi mencari sebuah crossover yang kelas HR-V gitu dan kawan-kawan yang mana harganya sudah di 350 jutaan ke atas terakhir dijual harga SS4 S-Cross itu paling mahal di 300 di bawah 350 jutaan sekarang kita mau tahu nasibnya bagaimana apakah masih dijual apakah kita memang kalau mau beli memang harus beli yang bekas kah? kita tanya aja yuk sama sales disini ya sekarang sudah sama Mbak Selva dari Suzuki Harapan Indah nih halo Mbak apa kabar Mbak? Alhamdulillah alhamdulillah baik ya Mbak jadi aku tadi lagi ngomongin ya sama si Vitis nih Mbak tentang Suzuki SS4 S-Cross ini kan SS4 itu termasuk yang pionier ya lah ya di kelasnya soal in terms of compact crossover pertama di Indonesia kan SS4 dulu tuh ya SS4 dulu masih yang kecil ya nah tapi kan ada rumor nih ya nih tahun depan katanya mau digantiin sama SUV lain lah Graham Vitara katanya sebenarnya bener gak sih satu itu? terus juga gue SS4 S-Cross tuh masih dijual gak sih sebenernya? masih S-Cross kita masih jual ya masih jual? masih jual tapi sekarang yang kita jual itu hanya untuk yang tipe automatic aja oh hanya untuk varian automatic aja jadi sekarang hanya ada satu varian aja Mbak ya? iya, automatic aja oh gitu Mbak harganya berapa Mbak yang varian automatis itu? harga oternya itu sekarang di Rp340.400.000 Rp340.400.000? itu udah lumayan terjangkau sih ya kalau dibandingin misalnya kayak HRV ya HRV, kereta dan juga Rp340.000.000 kayak Seltos gitu-gitu itu memang harganya udah Rp360.000.000 Rp360.000.000 sampai Rp400.000.000 iya udah Rp400.000.000 kalau yang varian-varian tertingginya ya yang paling lengkapnya gitu ya itu udah di Rp400.000.000an ke atas ya ada Rp360.000.000 gitu ya lumayan terjangkau sih itu ya itu masih ada promo cashback-nya loh lumayan loh oh masih ada discount-nya? masih, masih ada harga segitu tuh belum dipotong cashback aku pikir harga Rp340.000.000 tuh karena ya udah harga-harga terakhir jadi udah dipotong harganya Rp400.000.000an bahkan itu lebih terjangkau dibandingkan dengan mobil compact crossover yang asal Inggris campuran Cina loh Mbak ya MG gitu ya MG ZS gitu ya padahal kan selalu terkenal lebih terjangkau ya iya betul ini sih lebih terjangkau sih lagi mengingat dia apa tenaganya masih lumayan oke 0100 nya lebih bagus daripada MG ZS dia 0100 nya udah pernah kami tes nih Mbak 12,2 detik masih oke karena kan dia dalam percepatan dan ada pedal shift-nya kan iya ada pedal efisiensi juga masih lumayan oke dalam kota kami tes waktu itu pernah di 11,5 km per liter luar kotanya pernah bisa sampai 16,4 km per liter jadi masih oke banget itu kan tadi harga OTR dipotong cashback kalau pembelian cash lah istilahnya gitu kalau pembelian cash itu jadi Rp281.000.000 iya kalau pembelian kredit pun kita juga udah promote itu DP-nya itu S-Cross ya S-Cross itu bisa mulai dari DP 2 jutaan aja 2 juta ya? wow udah dapet kelas S-Cross yang kelas pembelian krossover yang misalnya 2 kelas di atas espresso dan kawan-kawan ya iya kalau kelasnya espresso wajar lah DP-DP segitu kan iya tapi kelas S-Cross lah ya worth it banget sih iya 2 jutaan angsurannya itu cuma 6 jutaan aja 6 jutaan aja tapi kalian DP 2 juta dengan DP 2 juta itu angsurannya 6 juta? iya berarti bukan DP 2 juta terus angsurannya jadi berapa? enggak kan? enggak bukan yang DP 6 atau yang angsuran 6 juta itu DP-nya harus berapa? enggak itu memang yang paket DP-nya 2 angsurannya 6? 6 jutaan wah keren sih Mbak mantep banget worth it banget? apa ya unitnya masih banyak yuk buruan cepet-cepet wah nanti keburu habis nih lagi jangan-jangan lagi kalau kalian yang fansnya Suzuki SX4 ya iya betul loyalis dari zaman dulu terus akhirnya pengen berubah jadi SX4 terbaru saatnya berubah kayaknya betul makanya mumpung sekarang promonya lumayan besar cashback-nya DP-nya juga cuma mulai dari 2 jutaan aja iya buruan deh tuh kontak Mbak Selva disini ya boleh ya kontak Selva ya tapi mas tadi kan itu istilahnya untuk yang buat keluarga kecil lah tapi kalau misalnya buat kayak family gitu kan itu kita juga ada XL7 oh jadi kalau pengen punya SUV yang lebih besar bisa sampai 7 penumpang ada opsi XL7 jadi XL7 juga lumayan DP-nya di bawah 10 juta DP-nya di bawah 10 juta ya DP-nya cuma 8 juta wow jadi memang dijual secara bergampingan ya SS4, S-Cross sama si XL7 ini ya iya walaupun memang secara kelas sebenarnya SS4, S-Cross lebih tinggi gitu lebih tinggi iya gitu angsurannya? angsurannya sekitar 5 jutaan 5 jutaan oh lebih terjangkau daripada angsurannya iya tapi karena memang DP-nya lebih tinggi lebih tinggi juga gitu iya iya apa? diskonnya sampai 30 jutaan XL7 diskonnya 30 jutaan waaah ini berapa aja sih Mbak? kalau XL7 itu dari tipe standar itu dia di 200, 51, 800 21, 51, 800 itu yang paling Zeta ya? yang Zeta Zeta manual yang paling tinggi? itu ada di kelas Alfa Alfa FF ya itu di 305, 200 oh Alfa FF masih dijual ya? masih masih dijual masih ada stock 305, 200 305, 200 oh oke jadi bisa dapat potongan berarti ya varian tertingginya masih di 270 juta ya kalau beli cash ya iya jelas memang keliatan tuh SS4, S-Cross tadi diskon 60 jadi 280 iya jadi 280 ini yang paling tingginya diskonnya jadi 270 oh iya memang keliatan sih SS4, S-Cross memang satu kelas lebih tinggi ya iya satu kelas lebih tinggi iya gitu menarik-menarik tapi menarik banget ya diskonnya itu 30 juta ya iya lumayan makanya ini kan ini juga baru banget di-share sih maksudnya sampai cashback segitu dan nggak XL7 aja kita juga ada apa kelas yang lainnya seperti R3 wah itu juga ada diskon juga berapa Mbak? R3 sama ya DP-nya juga sama sekitar mulai dari 8 jutaan 8 jutaan juga cicilannya? cicilannya kurang lebih sama sekitar 5 jutaan juga oh memang kalau secara harganya memang R3 sama S17 agak mirip-mirip ya nggak jauh padahal kalau R3 karena R3 unggul dia punya fitur mild hybrid iya yang hybrid sedangkan kalau S17 dia SUV gitu ya padahal ada varian FF itu lebih marahnya kalau dia dapet sound system premium apa yang premium itu kan iya dapet sound system premium terus udah full leather juga ya yang SFF iya udah full leather terus juga kan dia 2 tone color ya 2 tone color warnanya jadi kalau mau beda tuh ya iya betul nah kalau R3 diskonnya Mbak? sama R3 sama penuh lebih sama sampai 30 jutaan 30 jutaan R3 emang paling tinggi harganya berapa Mbak? yang FF ya? eh sorry SS berarti yang SS itu sampai di 292 292 oh wajar berarti memang R3 satu kelas di bawah SL7 ya berarti kalau di 30 juta berarti memang harga tertingginya di 260 jutaan wah jadi nepet-nepet harga Suzuki iya jadi kalau memang pengen dapet kelasnya HRV yang memang lebih proper gitu ya untuk crossover yang lebih prestigius fiturnya juga lebih prestigius seperti auto headlamp dan kawan-kawan dan juga pedal shift dan kawan-kawan itu ambilnya SS for S-Cross yang harganya R280-an R280-an nah terus juga kalau yang ternyata pengen yang kelas-kelas di bawah S-Cross tapi lebih lega SUV ambil yang ada di SL7 tapi kalau budgetnya lebih mepet lagi dan pengen lebih irit ada di R3 iya gitu betul kita juga masih punya espresso juga tanya baru espresso juga banyak tuh yang ternyata orang laku ya iya laku ternyata wapun dia banyak yang hujat tapi itu laku ya masih laku tetep soalnya sekarang ya kan orang nyari city car juga kan nyari yang irit nyari yang irit terus tapi bentuknya SUV betul terus harganya juga terjangkau terjangkau banget BB nya itu mulai dari Rp4.000.000 aja Rp4.000.000 aja sekarang ini lebih banyak di SL7.000-Rp1.000.000 itu sih emang buat nijel motor biasanya ya orang di alihkan kesana ya iya daripada hujan-hujanan kan mendingan beli espresso iya mending beli espresso kalian mau pulang ke Kampung Mudik pun masih bisa gitu ya daripada maksain beli motor yang agak gedean gitu ya mending kalau udah berkeluarga bisa bawa keluarga kalian 5 orang penumpang barang bagasin juga masih oke masih tau adek iya betul banget luar biasa banget buat usaha ya kita kan juga punya new carry ticket oh carry sih iya 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 andalan Suzuki banget tuh iya betul itu DP nya mulai dari wow iya betul cicilannya cicilannya 3 jutaan juga 3 jutaan juga jadi bagi kalian yang punya usaha jadi misalnya kalau kami ngerasa ya kalau kalian pengen beli nih buat yang prestig-prestigenya beli aja SS4 gitu ya nah terus tapi satu sisi untuk menunjang prestigius kalian beli carry beli carry buat usaha aja lancar buat usaha lancar disewain buat misalnya iya buat bener mobil yang udah nyari duit sendiri misalnya disewain aja mbak buat yang apa yang online delivery yang lalala move lah yang go box go box gitu kan itu kan kalian sewain tiap bulan dapet sekian udah bisa buat bayar cicilannya si carry dan bayar cicilannya SS4 S cross dapet prestigenya usaha kalian lancar iya lumayan juga ya berarti oh jadi ya bisa disimpulnya memang SS4 S cross memang masih dijual mbak ya masih kita masih jual kita masih ada stoknya masih ya lumayana tapi segera juga cepat juga segera juga karena memang kan sejatuhnya itu mobilnya CBU jadi CBU ya harus lihat supply nya kalaupun udah terlanjur stok yang udah masuk Indonesia nya habis harus nunggu lagi dari import nya iya betul ini kan juga istilahnya kita ngejar buat promo akhir tahun nih jadi kita udah mulai dari sekarang nih iya karena kalo nanti ini kita udah bulan Oktober nih kalo nanti mulai ah nanti aja mepet-mepet justru nanti-nanti malah gak kebanjian iya apa lagi kalian bisa ya kalo beli SS4 S cross tuh ya kalian beli di bawah 300 jutaan tapi kalo kalian bisa ketemu temen-temen kalian yang anak gaul juga pake HRV kereta dan teman-teman tuh gak malu gak malu iya kan betul masih bisa jajar karena sekelas kok bahkan kalo sama HRV baru secara akselerasi kencangan SS4 S cross karena HRV baru pelan banget jadi kalo kami bisa bilang kalian mau mendapatkan compact crossover yang paling value for money SS4 S cross pastinya ya dan kalo mau mendapatkan Suzuki yang lebih value for money lagi ya ada XL7 R3 Espresso dan kalo buat bisnis kalian ya ada Suzuki Carry oke CVT sampai ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa like video ini subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia dan nyalakan lonceng aplikasi dan jangan lupa juga hubungi Mbak Selva dan Instagram Mbak Selva yang ada disini semuanya nanti hubungi aja kalo kalian mau tertarik untuk membeli mobil-mobil dari Suzuki oke gue Reza Reffer gue pamit sampai ketemu lagi di video berikutnya yaa